Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat UKM Niaga yang berbahagia Jumpa lagi dengan saya, Luman S.O.P Kali ini saya ingin membagikan tip bisnis Temanya adalah Paku Kaku Anda tentu pernah mengalami Pengalaman yang tidak menyenangkan Tidak menyenangkan Yang berhubungan dengan layanan pramuniaga Dimana mereka tidak mau menyimpang Dari standart operating procedure yang ada Meskipun saya terbiasa Membuat standart operating procedure Saya sendiri juga mengalami Kejadian dimana kejadian itu tidak menyenangkan Ceritanya adalah suatu hari Saya mendatangi sebuah toko Di luar kota pada saat itu saya lagi Mendapat job untuk melakukan pendampingan Di saat waktu luang Saya mendatangi sebuah mal dan saya disana melihat ada sebuah sepatu keren Yang bagi saya itu cukup menarik Dan saya berkeinginan untuk membelinya Sesaat saya memanggil seorang pramuniaga Dan saya minta untuk dibawakan semuanya ke saya dan saya segera mencobanya Pengalaman saya setiap kali mencoba sepatu adalah memastikan dari ujung ke ujung bahwa semuanya bagus Kondusinya harus sempurna Karena ini adalah merupakan sebuah sepatu kerja Maka saya tidak menginginkan pada saat dipakai nanti ujungnya tidak nyaman Ada tidak pantas gitu ya digunakan dan sebagainya Maka selalu betul-betul memastikan bahwa tidak ada yang rusak Dan setelah saya mengenakan keduanya Saya bergunakan, saya coba untuk berjalan Dan semuanya baik-baik saja dan semuanya nyaman Dan setelah saya merasa cukup Saya minta ke pramuniaga Untuk segera membuatkan nota dan memasukkannya ke dalam kotaknya Setelah saya melakukan pembayaran Saya kembali ke hotel Dan saya memiliki kesempatan untuk menggunakan sepatu ini beberapa pekan kemudian Saat itu saya bayangkan bahwa dengan sepatu yang keren Maka pekerjaan saya pun akan menjadi lebih bersemangat untuk menyelesaikan pekerjaan saya Dan ini adalah merupakan sebuah modal yang sangat luar biasa ya Jadi kalau kita merasa nyaman, merasa apa yang kita kenakan semuanya enak Itu juga akan memperbesar rasa percaya diri kita Ternyata pada saat kita kenakan Ke klien saya yang saya menganggap bahwa pada saat itu kita juga lagi memiliki peluang untuk mendapatkan deal bisnis yang besar Itu pada saat dikenakan ternyata soul-nya tiba-tiba terlepas Ya jadi sepatu yang tadinya saya anggap cukup bagus, cukup sempurna kualitasnya Ternyata pada saat dikenakan yang pertama kali justru soul-nya lepas Ada jahitannya yang tidak sempurna sehingga soul-nya terlepas Nah pada saat itu di dalam hati saya meskipun merasa tidak enak Tetapi karena saya harus ketemu dengan klien saya selesaikan dan Alhamdulillah semuanya berjalan baik Tetapi pada kesempatan pekan-pekan itu saya sibuk Sehingga saya tidak bisa mengembalikan segera sepatu itu Beberapa pekan kemudian saya datangi mal tempat saya berbelanja dan saya mengembalikan Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penolakan Ya Mereka tidak mau melayani gara-garanya sepilih Gara-garanya saya tidak bisa menunjukkan nota pembelian Ya disitulah terjadi tarik ulur dan disitulah terjadi perdebatan-perdebatan Bagi saya sebetulnya simpel Saya membeli di tempat yang semula Dan saya ingin dilayani sebagaimana seorang pelanggan Pada saat menyampaikan keluh kesahnya Tetapi yang saya dapati ternyata Mereka tidak bisa menerima hanya gara-gara sepotong atau secarik kertas nota Pada saat kita saling bertarik Istilahnya berurat tegang Saling mempertahankan argumen masing-masing Datanglah pramuniaga yang melayani saya pertama kali Dan disinilah saya mendapatkan keuntungan Karena dari pramuniaga inilah akhirnya Kompon saya baru dilayani Nah inilah yang menurut saya menjadi sebuah Apa istilahnya? Minus poin Bagaimana sebuah layanan Toko Jasa penjualan Sepatu Mereka terlalu terpaku-kaku Dengan standard operating procedure Bahwa standard operating procedure ini menjadi semacam kitab suci Yang tidak boleh diotak-atik Sebuah keputusan yang tidak ada ruang untuk terjadinya negosiasi Maka dari itu saya selalu menganjurkan kepada Anda Setiap kali Anda membuat standard operating procedure Semestinya Semestinya memiliki Klausul Dimana klausul itu memberikan ruang Bagaimana jika ya Karyawan kita menemukan kondisi abnormalitas Apa yang harus dilakukan? Ya Jangan sampai mereka tidak dibekali ruang Sehingga yang terjadi adalah bersetegang Ya Masing-masing kita menginginkan mendapatkan layanan Sedangkan dari pihak penjual Mereka mempertahankan diri Bahwa ini bukan menjadi domain tugas kewenangan kita Gara-gara syarat nota yang diinginkan tidak bisa diperlihatkan Ya Sekarang saya ingin menyampaikan kepada Anda Apakah standard operating procedure Anda Telah memiliki ruang Jika terjadi abnormalitas Maka saya memberikan pengetahuan Ya Standard operating yang tepat salah satunya adalah diberikan ruang Di situ dijelaskan Jika terjadi abnormalitas Apa yang harus dilakukan? Kita harus menghentikan Ya Kalau di area produksi kita harus hentikan prosesnya Yang kedua kita harus hubungi leader kita Ya Jadi karyawan yang menjadi ujung tombak Atau garda terdepan Yang berhubungan dengan customer Semestinya Dia tidak usah bersetegang Tetapi harusnya dia ngomong kepada atasannya Dan atasan inilah yang nanti akan bisa mempertimbangkan Ya Jadi kita tidak perlu terpaku-paku dengan standard operating procedure-nya Tetapi kita harus bisa mencari jalan tengah Ya Jangan sampai kita mengorbankan kenyamanan Pembeli kita Kita hanya gara-gara kita Apa? Tertaku Dengan adanya syarat-syarat Sebagaimana yang dituliskan dalam standard operating procedure Ya Satu pelanggan yang kecewa itu bahaya Ya Satu orang kecewa itu terlalu banyak Seribu orang yang terpuaskan dengan layan kita itu mestinya harus masih kurang Nah Inilah yang penting Jadi jangan sampai kita merasa berpuas diri Dengan yang seribu Ya Tetapi kita harus memperhatikan yang satu ini Ya Karena kalau kita memiliki orientasi service yang excellent Tentu kita harus Apa? Memperhatikan dengan seksama keluhan-keluhan daripada konsumen kita Tetapi juga Kita juga tidak boleh mengabaikan standard operating procedure Disitulah ada garis tengah Ya Maka Komunikasi dengan atasan Dan atasan harus dibekali juga dengan kemampuan untuk menganalisa bagaimana caranya untuk mencari jalan tengah Dan pada saat itu Kebetulan sekali Ya Saya dipertemukan kembali dengan Ramuniaga yang melayani saya pertama kali Sehingga dia juga bisa memberikan Apa? Bantuan Penjelasan Sehingga Tidak sampai terjadi Apa? Kekecewaan yang berlarut-larut Dan dari situlah Saya memberikan Apa istilahnya Panduan kepada siapapun Yang mengikuti kelas saya Karena memang standard operating procedure itu harus Memiliki ruang Pengecualian Ya Jadi jangan hanya Kita mengacu kepada sesuatu yang tertulis Tetapi kita Istilahnya mengabaikan yang lain Ya Jangan pernah Anda Mengabaikan keluhan dari pelanggan Anda Terus memperbaiki diri Terus berintrospeksi Dan terus bertumbuh Untuk menjadi pebisnis yang lebih bagus Terima kasih atas perhatiannya Salam sukses Berkah Mandiri Semua sahabat OKM Niaga Yang berbahagia Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh